Terjadi ledakan Maku Brimob Jalan bersih depan Maku Kodem Pada 4 Maret pukul 10.19 WIB Di kantor Subden Jibom Derasemen Gagana Satu Membrajatim Itu terjadi ledakan Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan Akan didisposal Jadi kebetulan di Jibom Derasemen Gagana Poldajatim ini kita belum memiliki gudang yang standar Jadi sisa-sisa bahan ledak itu disimpan di sebelah kantornya Dene Gagana Dene Gagana pagi tadi meledak Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa Terugian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkapan untuk meledakan Jibom Saat ini tim sedang bekerja dari lapor kemudian dari didampingi oleh Gagana sendiri Sedang olah TKP Mudah-mudahan termasuk di backup oleh reskrip dari Tanjung Merah Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan hasil lengkap Kita akan informasikan kepada rekan-rekan media Sementara itu Masuk dalam kategori low explosive Sementara masuk dalam kategori low explosive Sementara tidak ada Sementara tidak ada Ini murni kecelakaan Kecelakaan kelejakan yang tidak dibahas dari sisa-sisa bahan Terima kasih sudah menonton!